pagi-pagi teman-teman paginya cerah banget cerah banget pokoknya kayaknya tuh gak ada asap sepertinya, tapi di bawah ada cuma di atas tuh bagus langitnya ya teman-teman, aku kasih makan duluan abis ini ke kandang ayam suasananya tuh sangat cerah ya alhamdulillah karena diguyur hujan ya teman-teman jadi suasananya cerah tapi di bawahnya masih ada kabut gak apa-apa, ada kabut sedikit-sedikit sudah mulai bersemi itu sampahku belum aku bakar karena musim gue bakar-bakaran kan jadi kita biarin aja ini kayaknya oh iya, itu kabelku kabel gak dinggo kalau ya kalau ini kabel itu gak dipakai apa dipakai kok kok lir kok eh terus nyetak cek dulu kok beli kayaknya gak dipakai ini harusnya dicobot aja memang kayaknya yaudah aku mau cek-cek dulu ya dan ini eh eh ini anu teman-teman manggaku mangga apel ini teman-teman ini dulu beli ya beli terus ini belinya sama dengan durian kemarin mangga ini mangganya apel kayak apel gitu ya kecil-kecilnya apel bentuknya tuh seperti apel dan itu buah eh buah pohon juutku subur banget dan juga pohon bambu kuningku ya teman-teman itu bambu kuning sering mau dimintai orang loh eh pernah gini orangnya di depan terus gue bilang eh saya mau kesini mau minta bambu bu loh bambu buat apa gue bilang gitu minta bambu kuning loh saman kok tau saya punya bambu kuning ya saya lihat di belakang sana tegalan belakang gue punya pohonnya eh gue bilang gini bambu kuning itu buat penangkal jin setan demit loh berarti gak boleh diminta ya gak boleh orang itu untuk penangkal saya kok mau sampein minta gitu tak gaya gitu oh itu tuh buat penangkal ya ya gue bilang gitu buat penangkal jin setan hantu gitu pokoknya aku aja dulu tuh mintanya dari seberang lautan sana loh tuh bambunya itu pertama aku ngambil tuh akarnya aja satu wajah satu batang aja tapi akarnya masih ada gitu terus kita tanem kok dadinya banyak seperti itu teman-teman berarti kan dia judul sama kita ya cocok ditanem tuh gak mati gitu malah jadi banyak ya itu orang yang kesini selalu mau minta selalu mau minta ya bisa aja tapi jukil loh dewe maksudnya ambillah sendiri maksudnya sana ngambil bawa parang atau bawa pacul gitu ya jadi aku nih kadang-kadang tuh kalau gue ngomong tuh celetuk-celetuk gitu aja mau minta bambu kuning lawong itu tuh untuk penangkal jin saya kok jin setan demet dan aku kan memang menanem ya jadi tanamanku tuh yang untuk kayak gitu-gitu kisahnya menurut cerita sih jadi kita harus di sekitar rumah harus kita tanemi bambu kuning daun pohon bidara terus daun kelor daun kelor terus kalau bisa ya itu kayu gaharu pohon kayu gaharu terus kaktus terus reda buaya apa-apa itu gak tau lah nanti itu yang belum terpenuhi yaitu kayu gaharu yang susah aku punya tapi kayu ulin aku punya kayu ulin loh teman-teman kayu besi jadi dia tinggal nanem aja tapi aku bingung gini ini kayu ulin ini umurnya bisa ratusan tahun ya nanti kita nanem tuh paling nanti keturunan kita mungkin yang yang bisa melihat itu pohon ulin tuh seperti apa ada aku pohon ulin ya teman-teman tapi belum aku tanem mungkin mau tanem di pojok kan sana ya untuk tanda apa jenengnya apa di pojok mana ya kira-kira yang enak sekiranya gak banjir kalau di pojok sini tapi saya naik kelepoh oh disini pojok sini bagusnya pojok sini nih di pohon pisang ini yang deket sama yang deket sama ini apa plem nanti aku mau tanem disitu aja tapi saya mikir-mikir dulu kok di pojok-pojok sana itu sudah ada ya pohon-pohonan gilu ngapain gilu melu itu ayamu tiaranya terus ini jambunnya terus mulai longgar ya buahnya udah aku ambil semua kemarin ya ini dananya sejuk banget ya teman-teman sangat sejuk kemarin grojok-grojok eh ternyata pisangku pisangku ada pisangnya di sana aku mau lihat dulu nah itu ternyata pisangnya montong teman-teman itu pisangnya itu wangi gitu loh ya kayak ketan gitu loh kerkes-kerkes yang aku kasih makan tuh ayam sana bukan kamu ayam sini dulu ya